Intro Ya, pemirsa dari kawasan tengah Aceh, kita kembali ke kota Banda Aceh. Pemirsa memasuki hari ketujuh bulan Ramadan 1439 Hijriah tahun 2018, arus penyemperangan penumpang yang memanfaatkan arus transportasi pelabuhan Ulelu Kebaluhan Sabang terlihat sepi. Intro Sepinya para penumpang dan pengunjung yang memanfaatkan jasa transportasi laut kapal KMP BRR dan KMP Tanjung Burang dan kapal cepat dari pelabuhan Ulelu, Banda Aceh menuju Baluhan Sabang. Begitu juga sebaliknya sudah mulai terjadi sejak hari pertama di Banyang Bulan Puasa 1439 Hijriah. Sejumlah pengunjung ini menurun praktis jika dibandingkan sepekan sebelumnya. Menurut pengakuan, salah seorang petugas ASDP di belabuhan oleh Banda Aceh, Sahrul, dari pertama puasa Ramadan ini hingga hari ketujuh puasa, jumlah penumpang menurun yang terlihat dari arus penyeberangan masih sepi. Belum ada penumpukan penumpang dan gedaraan di area perparkiran pelabuhan. Namun jadwal keberangkatan kapal lambat hari ini masih tetap seperti biasa, yaitu dua kali keberangkatan. Pada pagi jam 8.00 WIB dan sore hari 15.00 WIB. Menurut Sahrul, lonjangan penumpang dan gedaraan biasanya akan mengalami peningkatan pada H5 Lebaran Idul Fitri mendatang atau pada hari ke-55 puasa 14.39 Hijriah.